KABAR DUKA MENIMPA WARGA ACEH Sudah viral di kalangan warga Aceh. Mendengar kabar tuasnya Imam Masikur yang diduga disiksa oleh anggota paspampres membuat masyarakat mulai mencari biodatanya. Lantas siapakah sosok Imam Masikur? Imam Masikur yang telah berusia 25 adalah seorang pemuda asal Monkulayu, kecamatan Gandapura Kabupaten Bireen, Aceh yang merantau ke Tangerang. Ia bekerja di Tangerang sebagai seorang wira swasta. Dia adalah anak dari pasangan suami istri Masikur yang berusia 57 tahun dan Fauziah yang berusia 47 tahun serta merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Di ibu kota, Imam Masikur tinggal bersama sepupunya sejak tahun lalu. Sebelum berangkat ke Jakarta, mendiang disebut sempat berjualan di Medan, Sumatera Utara. Menurut sang ibu Fauziah, Imam Masikur membuka sebuah usaha kiosk kosmetik dan obatan-obatan berukuran 3x5 meter di kawasan Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur selama empat bulan terakhir. Fauziah pun menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi putranya itu mulai membaik sejak saat itu. Kronologi Dugaan Penculikan dan Perampokan Warga sekitar yang juga saksi dalam insiden tersebut menjelaskan saat kejadian pada sore hari. Imam yang sedang menjaga kiosk kosmetik dengan cet coklat seorang diri, kemudian korban dijemput dan diborgol oleh seseorang. Saksi perempuan menuturkan, warga sekitar yang menyaksikan perselisihan pun sempat melerai. Namun, pelaku berdalih dan mengatakan dirinya merupakan aparat kepolisian. Dia menambahkan bahwa pelaku tidak sendiri, terdapat beberapa orang lain yang menunggu di dalam mobil. Said Sulaiman yang merupakan sepupu imam yang ikut membantu mencari keadaan korban mengatakan bahwa dirinya menerima telepon dari korban yang bersangkutan yang pada saat itu terlihat dianiaya oleh para pelaku. Bahkan para pelaku sempat meminta tebusan sebesar 50 juta rupiah jika ingin membebaskan yang bersangkutan dari penganiayaan. Tak hanya itu, pelaku juga mengirimkan video penyiksaan imam Masikur kepada keluarganya. Setelah itu, korban tidak lagi bisa dihubungi dan tidak pulang-pulang lagi ke rumah. Belasan hari kemudian, sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di tepi sungai di wilayah Karawang, Jawa Barat dan sempat dibawa ke RSPAD. Berdasarkan hasil identifikasi pihak rumah sakit terungkap bahwa sosok mayat tersebut bernama imam Masikur yang tengah dicari pihak keluarga. Sementara sang terduga pelaku yang berinisial praka RM, praka HS, praka J telah ditahan oleh pihak polisi militer POMDAM Jaya yang telah dilaporkan kepada pihak keluarga sejak tanggal 26 Agustus tahun 2023. Terima kasih telah menonton!